Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siasin Salam pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab Samuel Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelenggaran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami Maka Nahas orang Amun itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas Adakanlah perjanjian dengan kami Maka kami akan takluk kepadamu Tetapi Nahas orang Amun itu berkata kepada mereka Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Bahwa tiap mata kananmu akan ku cunggil Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel Para tua-tua Yabes berkata kepadanya Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya Subaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami Maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul Dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu Menangislah bangsa itu dengan suara nyari Saul baru saja datang dari padang Dengan berjalan di belakang lembunya Dan ia bertanya Ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga mereka menangis Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu Ketika Saul mendengar kabar itu Maka berkuasalah roh Allah atas dia Dan menyala-nyalalah kamarannya dengan sangat Diambilnyalah sepasang lembu Dipotong-potongnya Lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel Dengan perantaraan utusan Pesannya Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel Lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu Sehingga majulah mereka serentak Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek Maka ada 300 ribu orang Israel Dan 30 ribu orang Yehuda Kepada para utusan yang datang itu dikatakan Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead Besok pada waktu panas teriknya matahari Akan datang bagimu penyelamatan Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu Kepada orang-orang Yabes Bersuka citalah mereka Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami Apapun yang kamu pandang baik Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkembahan musuh Pada waktu kawal pagi Dan memukul kalah orang-orang Ammon Sebelum hari panas Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu Sehingga di antara mereka Tidak ada tinggal dua orang bersama-sama Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel Siapakah yang telah berkata Masakan Saul menjadi raja atas kita Serahkanlah orang-orang itu Supaya kami membunuhnya Tetapi kata Saul Pada hari ini Seorang pun tidak boleh dibunuh Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan Kepada Israel Dan Samuel berkata kepada bangsa itu Marilah kita pergi ke Gilgal Dan membarui jabatan raja di sana Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal Dan menjadikan Saul raja di sana Di hadapan Tuhan di Gilgal Dan mereka mempersembahkan di sana Korban keselamatan di hadapan Tuhan Dan bersukaryalah di sana Saul dan semua orang Israel Dengan sanat Baik sebelum mengakhiri Birman Tuhan Hari ini kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan Firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan